Selamat malam Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang sangat dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau pada hari ini kita kembali berjumpa dalam renungan tengah minggu. Dan khususnya hari ini kita kembali datang kepada Tuhan. Karena Tuhan begitu baik, Tuhan boleh menolong kita melewati tahun 2020 dan memasuki tahun 2021. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, saya rindu sekali membawa Bapak Ibu Saudara sekalian mengenal satu komisi yang ada di gereja kita. Yaitu Komisi Usia Indah. Tempat di mana para orang tua kita boleh bersekutu bersama, bertumbuh bersama, belajar firman Tuhan dan melayani Tuhan. Para orang tua kita walaupun terkadang kondisi fisik mereka lemah, tapi mereka begitu semangat dalam melayani Tuhan. Bahkan di masa-masa sulit, di masa pandemi ini, para orang tua kita dengan segala keterbatasan mereka, mereka juga belajar, berusaha untuk tetap bersekutu melalui Zoom. Dan ini satu hal yang sangat-sangat spesial bagi para orang tua kita. Bagi orang tua, kekasih dalam Tuhan yang belum bergabung dengan Komisi Usia Indah, kami sangat mengharapkan para orang tua bisa bersama-sama dengan kami. Dan bagi Bapak Ibu yang punya orang tua juga, yang mungkin selama ini belum bisa bergabung, mari tolong ajak para orang tua untuk bersama-sama dengan kami di Komisi Usia Indah. Dan untuk sementara ini, kami masih beribadah melalui Zoom. Dan itu akan berlangsung setiap hari Sabtu keempat, pukul 4.30 sore. Bagaimana Bapak Ibu, para orang tua, kami sangat-sangat menunggu kehadiran para orang tua setiap Sabtu keempat. Coba Tuhan yang terkasih, kalau tadi kita sudah melihat sedikit tentang Komisi Usia Indah yang ada di gereja kita, Mari saat ini saya membawa kita melihat satu kebenaran firman Tuhan yang akan menolong kita, menuntun kita memasuki tahun 2021 ini. Yang tadinya mungkin begitu banyak ramalan, kalau kita melihat di media-media yang ada, begitu banyak orang yang meramal, Oh akan seperti apa, akan banyak tantangan, ada banyak kesulitan yang terjadi di tahun 2021 ini. Tapi mari Bapak Ibu Saudara yang kekasih, orang boleh berpikir apa saja, boleh banyak ramalan di luar sana, tapi mari kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau lihat apa janji Tuhan bagi kita, anak-anak Tuhan yang terus bersandar kepada Tuhan. Saya akan membawa kita melihat Masmur 1, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ketiga. Masmur 1, ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ketiga. Saya akan bacakan untuk kita sekalian. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Jemaat Tuhan yang sangat dikasihi oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Tadi saya katakan bahwa ada begitu banyak ramalan, ada begitu banyak prediksi dari orang-orang di luar sana, dan tidak jarang kita sebagai anak Tuhan pun terbawa arus dengan ramalan-ramalan itu. Tapi saudaraku, tatkala kita membaca apa yang dicatat oleh Pemasmur dalam Pemasmur 1 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketiga. Pemasmur memberikan nasihat yang sangat luar biasa, nasihat yang sangat baik untuk menolong kita, anak-anak Tuhan, menjalani hari-hari di tahun yang baru ini. Apa yang Pemasmur mau ajarkan kepada kita? Dikatakan orang yang berbahagia, yaitu orang yang tidak mengikuti nasihat-nasihat orang yang tidak mengenal alih. Saudaraku, ada banyak sekali tawaran di luar sana, tapi mari kita tetap kembali kepada firman Tuhan, karena kita tahu persis, ada banyak ajaran-ajaran yang tidak jarang membawa kita kepada kebinasaan. Saudara, apa lagi yang diajarkan oleh Pemasmur? Nasihat apa lagi yang diberikan oleh Pemasmur? Berbahagia orang yang kesukaannya atau yang perhatiannya diarahkan kepada firman Tuhan. Saudara, menjalani tahun yang baru ini dan sudah enam hari kita sampai di tahun yang baru. Apakah kita sungguh-sungguh boleh mendasari apapun yang kita rencanakan itu melalui kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Dan ini yang Pemasmur ajarkan kepada kita. Ini nasihat yang Pemasmur berikan kepada kita. Mari kita belajar untuk tunduk kepada tuntunan alam. Artinya belajar taat kepada rencana Tuhan. Kalau kita mau berbahagia, kalau kita mau hidup kita tenang dalam tuntunan Tuhan. Sepanjang satu tahun ini, yang kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Mari belajar mengikuti nasihat firman Tuhan. Belajar tunduk kepada tuntunan Tuhan. Ketika kita mengambil keputusan apapun itu, baik itu yang kita rasa, oh ini kecil saja. Tapi mari terus berserah kepada Tuhan. Ketujuan tentang karir kita, rencana masa depan anak-anak kita, pekerjaan kita, apapun itu, mari tetap bawa kepada Tuhan. Biarlah kita mencari hikmat alam yang ada di dalam firman Tuhan. Nasihat-nasihat yang bijak dari orang-orang yang takut akan Tuhan, kita juga perlu dengar itu. Dan jangan lupa, mari minta pimpinan. Saudara, apa yang menjadi rencana hidup kita? Mari datang kepada dia. Mari bawa kepada Tuhan. Minta hikmat daripadanya. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih, kita hidup sampai dengan hari ke-6 di tahun yang baru ini. Semua karena kemurahan Tuhan. Dan malam hari ini, saya rindu sekali mengajak Bapak, Ibu, mari kita nyanyikan satu pujian yang mengingatkan kita dan menguatkan kita bahwa kita hidup benar-benar karena berkat dari kemurahan Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan Tuhan. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini Semuanya karena kasihmu Aku hidup hari ini Semua berkat kemurahanmu Terima kasih Yesus Engkau sangat baik Engkau sangat baik Teramat baik bagiku Mari Bapak Ibu kita nyanyikan sekali lagi berkat kemurahanmu Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahanmu Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan Aku ada saat ini semuanya karena kasihmu Aku hidup hari ini semua berkat kemurahanmu Terima kasih Yesus Engkau sangat baik teramat baik bagiku Aku hidup saat ini Aku ada saat ini semuanya karena kasihmu Aku hidup hari ini Semua berkat kemurahanmu Terima kasih Yesus Engkau sangat baik teramat baik bagiku Engkau sangat baik teramat baik bagiku Bapak Ibu Saudara Apa yang menjadi ketakutan kita saat ini Dan apa yang sedang menjadi pergumulan kita di tahun yang baru Mari Saudara Saya rindu membawa kita semua berdoa Menyerahkan keluarga kita Menyerahkan pergumulan-pergumulan kita di tahun yang baru Bahkan menyerahkan bangsa dan negeri kita Mari kita berdoa Tuhan Yesus yang mengasihi kami Tuhan yang paling tahu seluruh kehidupan anak-anakmu Saat ini Yesus hamba datang bersama dengan keluarga-keluarga Yang mengikuti renungan tengah minggu saat ini Di tahun yang baru ini Mungkin ada begitu banyak ketakutan, kekhawatiran Bagaimana hidup kami di tahun ini Bagaimana pekerjaan kami Bagaimana masa depan anak-anak kami Pendidikan anak-anak kami Ya Tuhan hamba datang kepadamu Membawa seluruh keluarga Yang sedang bergumul saat ini Bergumul dengan kesehatan saat ini Yang mungkin bergumul dengan sakit penyakit Di tahun yang lalu sampai di tahun yang baru ini Masih terus bergumul dengan kesehatan Yang mungkin juga terpapar dengan COVID-19 Yang berada di rumah sakit Yang isolasi mandiri di rumah masing-masing Tuhan hamba serahkan ke dalam tangan kasih-Mu Yang terus mencari pekerjaan dari tahun yang lalu Tuhan Sampai dengan saat ini Hamba berdoa Tuhan kuatkan keluarga-keluarga ini Untuk anak-anak kami belajar yang masih jarak jauh Tuhan Yesus tolong ada pergumulan-pergumulan di sana Anak-anak yang sulit menyesuaikan diri Ya Tuhan Yesus tolonglah Kami berdoa juga Tuhan Berjengka untuk itu Dan kami berdoa Tuhan kalau boleh tidak terlalu lama Masyarakat biasa pun bisa menerima vaksin ini Berikan hikmat kepada para pemimpin kami Tuhan Kami berdoa dari pusat sampai kepada daerah-daerah yang sulit Biara campur tangan Allah Wibawa Allah ada atas pemimpin-pemimpin negeri kami Tuhan berkati segala upaya yang sedang dilaksanakan saat ini Pemulihan ekonomi Tuhan kami mohon Tuhan Yesus tolonglah buka jalan kepada pemimpin kami Kami berdoa Tuhan kami sebagai masyarakat Tuhan tolong kami walaupun vaksin sudah ada di negeri kami Tapi kami tetap belajar taat kepada protokol kesehatan Ya Tuhan tolong kami Terima kasih Tuhan Yesus terima kasih Kami terus menyerahkan bangsa dan negeri kami Dan kami sebagai keluarga-keluarga anak Tuhan Biarlah kami sungguh mempunyai teladan yang baik Bagi negeri ini, bagi lingkungan kami Dimana kami berada gereja-gereja Tuhan Boleh menjadi berkat bagi negeri ini Terima kasih Tuhan Yesus terima kasih Meminyerahkan seluruh keluarga anak-anakmu Yang sedang mengikuti renungan tengah minggu ini Dengan segala pergumulan kami di tahun yang baru ini Biarlah kami tetap percaya akan tuntunan Tuhan yang luar biasa Seperti janji Tuhan dalam pemasmur tadi Biarlah kami tetap mengingat akan tuntunan Tuhan bagi hidup kami Di tahun yang baru ini Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih Dalam nama Yesus kami berdoa Amin